Peringatan hari ulang tahun Linggau Pos ke-20 diisi dengan rangkaian acara pembacaan Yasin dan doa bersama, serta juga diisi dengan pemotongan tumpeng. 12 Februari 2021, tepat harian pagi Linggau Pos berusia 20 tahun. Peringatan hari ulang tahun ke-20 dilaksanakan di Aula Gerha Pena Linggau Pos. Rangkaian hari ulang tahun ke-20 Linggau Pos mengirimkan doa untuk Haji Suparno Wanokromo merupakan sosok yang mendirikan Linggau Pos dan telah mendahului kita semua. Diteruskan pembacaan surat Yasin, doa bersama, pemotongan tumpeng, dan pemberian piagam penghargaan kepada karyawan Linggau Pos yang telah mengabdi 20 tahun lamanya. Sebagai apresiasi karena telah ikut andil dalam membesarkan nama perusahaan. Turut hadir pada acara tersebut, CEO Linggau Pos Media Group Solihin, General Manager Linggau Pos Budi Santoso, General Manager Silangpari TV Budi Santoso SAG, dan seluruh karyawan perusahaan media pers. Kabak keuangan Linggau Pos, Rusmila, yang sudah bekerja selama 20 tahun lamanya di Linggau Pos, dalam hal tersebut ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada perusahaan dengan penuh haru, dan berharap agar Linggau Pos selalu kompak dan selalu bersama. Kita masih tetap bersama menjalankan perusahaan ini, meneruskan apa yang telah berlioritis, semoga perusahaan ini ke depan tetap bertahan dalam keadaan sesulit apapun. Kemudian, CEO Linggau Pos Media Group Solihin berharap, Linggau Pos Media Group ke depan kita akan berhasil. Sejapannya lebih berkarya lagi, dan selalu memberikan yang terbaik dalam menyajikan berita yang objektif dan akurat. Dengan Linggau Pos yang ke-20 ini, dengan kawan-kawan untuk tetap kerja keras, untuk tetap kerjasama, untuk melakukan hal yang terbaik, terutama untuk menyajikan berita-berita yang terbaik untuk masyarakat, berita yang objektif, berita yang akurat, cepat, diakses oleh masyarakat. Kemudian, General Manager Linggau Pos, Budi Santoso, mengucapkan selamat hari jadi Linggau Pos, dan berharap berita yang disajikan dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedepan, di usianya ke-20 tahun, Linggau Pos makin kompak, makin disegani masyarakat.